Halo guys, ketemu lagi! Jadi di video kali ini aku akan bahas Dong Hua yang berjudul Jian Hun Ji atau yang dikenal dengan Raksasa Street yang bercerita tentang sebuah kota misterius bernama Raksasa Street yang berdekatan dengan lingkungan manusia di mana roh-roh jahat tertarik untuk menghancurkan manusia. Di film ini menceritakan perjuangan kakak beradik yang tengah kehilangan orang tuanya. Daripada penasaran, mending kita mulai aja ceritanya, yuk! Di pagi hari yang cerah, nampaklah seorang anak kecil yang bernama Cao Yan Bin yang tengah ketakutan karena ibunya sedang melahirkan adiknya. Namun beberapa menit adiknya pun telahir dengan selamat. Ayah Cao Yan Bing merupakan seorang jenderal di kota Raksasa Street yang di mana manusia dan roh terlihat. Namun para roh jahat selalu mengganggu tempat ini. Dari sinilah sang ayah beramanat agar Cao Yan Bing selalu menjaga tempat itu dan adiknya, apapun yang terjadi. Dan Cao Yan Bing pun mengiakannya untuk berjanji selalu menjaga tempat ini dan adiknya. Di suatu malam, Cao Yan Bing mendengar ayah dan ibunya bertengkar. Tidak lama kemudian, Cao Yan Bing keluar kamar. Mereka sudah tiada, mereka sudah pergi meninggalkan rumah. Hari demi hari terlewati, ayah dan ibu mereka tidak kunjung datang. Tibalah seorang pria di luar rumah Cao Yan Bing. Ia adalah wasi yang diperintah atasannya untuk menjadi jenderal di Raksasa Street. Namun dia memiliki sifat serakah dan kejam. Terbukti saat Cao Yan Bing menghampiri pria yang dikira orang tuanya itu, ia tiba-tiba menampar sangat keras Cao Yan Bing. Lalu ia menyiksanya dengan mengeluarkan roh jahat yang sangat menakutkan. Namun roh pria itu menyadari bahwa Cao Yan Bing memiliki kekuatan psikis seperti dirinya. Ia pun enggan menyiksanya. Ia pun mengambil adiknya yang tidak mempunyai kekuatan psikis seperti kakaknya. Cao Yan Bing pun dikurung oleh pria tersebut. Lalu pria tersebut pergi dengan adiknya meninggalkan rumah itu. Namun saat pria itu mau melemparkan adik Cao Yan Bing ke dunia manusia, tiba-tiba Cao Yan Bing meneruput adiknya kembali dari tangan pria tersebut. Karena dia ingat akan pesan ayahnya untuk menjaga adiknya apapun yang terjadi. Pria itu mengatakan jika ia bersama adiknya di dunia manusia, ia akan hanya terlantar. Namun jika dia masih di Raksasa Street, ia akan bisa berlatih mengendalikan kekuatan roh. Akan tetapi Cao Yan Bing memilih sang adik dan menjaganya. Sudah lumayan lama mereka di dunia manusia. Untuk mencari makanan, sang kakak terpaksa mencuri roti, sampai ia ketahuan dan dimarahi oleh sang pemilik toko. Namun pria yang memakai kaos hijau nampak kasihan kepada Cao Yan Bing. Lalu ia mencoba mengikuti Cao Yan Bing. Tiwalah ia melihat Cao Yan Bing di kolong jembatan. Awalnya ia takut. Dikira ia seorang penjahat melihat pria tersebut, namun ternyata ia malah memberikan roti yang pada akhirnya Cao Yan Bing mau bicara kepadanya. Lalu pria itu menyarankan agar Cao Yan Bing pindah dari tempat yang kumu itu. Segera pindah ke tempat yang layak untuk ia dan adiknya. Namun Cao Yan Bing menolaknya karena ia tidak mau jauh-jauh dari Raksasa Street. Ia pun bertahan di sana. Hingga pada akhirnya ia terpaksa mau ikut ke tempat yang disarankan oleh pria tersebut karena adiknya sakit sangat parah dan kedinginan. Sesampainya di rumah itu, Cao Yan Bing disuguhi makanan dan minuman yang enak. Namun ia bukannya makan. Ia malah teringat kepada adiknya. Tapi ibu itu menghiraukan Cao Yan Bing seolah-olah ada yang ditutupi darinya. Cao Yan Bing pun kabur perlahan dari rumah itu. Ternyata tidak disangka dikiranya rumah itu tempat mati asuhan. Ternyata tempat perdagangan manusia dan pria itulah yang menjual Cao Yan Bing yang dikiranya baik. Ih, nyatanya jahat. Karena adiknya sakit parah, jadi ia dibuang oleh pria itu. Sedangkan kakaknya ditangkap dan disiksa. Ih, gelu banget gak sih? Sumpah tadi niranya kirain si ini dia baik. Anjir. Mana adiknya dibuang ke tempat sampah lagi? Kedinginan. Ih, bener-bener. Seketika kakaknya ingat kepada ayahnya dulu yang pada akhirnya Cao Yan Bing membangkitkan roh pelindung dari dalam tubuhnya dan menyerang mereka. Dengan uang dari pria yang tadi Cao Yan Bing ambil, ia membawa adiknya yang kediginan hampir mati ke dokter. Dan nampaknya ia selamat dari dinginnya angin di luar tadi. Beberapa tahun berlalu, kini mereka sudah tumbuh dewasa. Dan akhirnya tahu bahwa nama adiknya itu Cao Suang. Selama itu mereka tetap tinggal di dunia manusia dan tinggal di kolong jembatan tanpa ayah, ibu yang membesarkan adiknya. Cao Suang sangat ingin tahu seperti apa raksasa street yang selalu kakaknya ceritakan. Walau ragu-ragu, kakaknya menceritakannya dan berharap dari dalam hati orang tuanya pulang ke rumah. Singkat cerita, mereka pun pergi ke raksasa street dan melewati gerbang itu. Mereka sadar bahwa raksasa street sangat kacau dan terlihat roh iblis mengamuk dan mencoba menyerang adiknya. Namun pada akhirnya Cao Yan Bing melawannya. Akhirnya pertempuran itu dimenangkan oleh Cao Yan Bing. Namun kabar itu terdengar oleh Wasi, yang telah menjadi jenderal di sana. Dan Wasi pun menyuruh roh iblis untuk menangkap mereka. Cao Yan Bing khawatir, takut adiknya diincar. Ia memutuskan kembali ke dunia manusia lagi. Namun tiba-tiba, Wasi dan prajuritnya datang. Hingga pertarungan roh perlindungan pun dimulai. Akan tetapi level mereka berbeda, yang membuat Cao Yan Bing kalah dari pertarungan tersebut. Karena ia memiliki potensi, Cao Yan Bing dibawa ke sebuah akademi. Sedangkan sang adik ditolong oleh seorang wanita yang cantik sebelumnya. Namun mereka tetap diincar oleh Wasi. Singkat cerita, tibalah Cao Yan Bing di akademi tersebut. Bahkan akademi itu disebut dengan pulau kematian. Jadi setiap pendatang baru bakalan dikucilkan, siswa di sana. Dan bertaruh siapa yang pulang lebih dulu. Mereka juga sangat ingat melihat Cao Yan Bing menangis saat itu. Namun malah sebaliknya, Cao Yan Bing malah nekat menceburkan dirinya ke laut. Yang rupanya laut itu sudah ada penghalang yang membuat siapapun tidak bisa pergi dari sana. Setelah ia dibuli oleh senior-senior di sana, saat ia ingin mengeluarkan roh penjaganya, namun sayangnya roh itu tidak keluar. Ia pun ditertawakan oleh mereka. Sepertinya itu terjadi karena kekalahan sebelumnya yang membuat Cao Yan Bing dihajar habis-habisan oleh mereka. Namun tiba-tiba datanglah seorang siswa lain yang bernama Li Yu yang menyelamatkan Cao Yan Bing. Ia juga dikenal dengan si jenius dan entah mengapa ia mencoba menolongnya. Di sisi lain, adiknya sangat terancam sebab pasukan roh iblis wasi mengarahkan untuk mencari adiknya Cao Yan Bing. Cerita berpindah lagi ketika Li Yu mengajak Cao Yan Bing untuk keluar dari akademi itu dan menaiki puncak menara. Setibanya di sana, Li Yu mengatakan hal yang tidak masuk akal. Ia menyuruh Cao Yan Bing untuk loncat dari menara itu. Karena katanya, kedalaman laut itu sebenarnya jalan keluar dari sana. Walau itu sebatas teori Li Yu saja, juga nyawanya yang jadi taruhannya. Mau nggak mau untuk menyelamatin adiknya, si Cao Yan Bing pun tetap nekat untuk lompat. Segitu dulu ya, nanti kita lanjut part 2-nya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di-like, di-comment, share, dan di-subscribe. Jangan lupa juga nyalain tombol lonceng notifikasinya juga, biar nggak ketinggalan part berikutnya, oke? Sampai jumpa di video ini. Terima kasih.